Intro Pemirsa Abel Terpadu, Satgas Bencana Papua Barat dipimpin 3 pucuk pimpinan yakni Pangdam 18 Kasuari Kapolda Papua Barat dan Gubernur Papua Barat Ketiga yang berpesan ada sinergitas dan koordinasi yang terbangun pada saat penanggulangan bencana Intro Apel terpadu Satuan Tugas Bencana yang dibusatkan di lapangan Markas Komando Daerah Militer Godam 18 Kasuari pada Rabu 7 November dipimpin langsung oleh 3 pucuk pimpinan yakni Pangdam 18 Kasuari Brikjan Tani Jopi Onisimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brikjan Polisi Rudolf Albert Roja dan Gubernur Papua Barat Domingos Manacan Kepada ratusan personil yang siap mengikuti pelatihan itu diharapkan mampu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik guna tercapainya tujuan dari tim Satgas Bencana Apel tersebut diawali dengan pemeriksaan alat dan pasukan oleh Gubernur Papua Barat Pangdam 18 Kasuari, Kapolda dan Kepala Basarnas Pangdam 18 Kasuari, Brikjan Tani Jopi Onisimus Wayangkau, Kapolda dan Kepala Basarnas dalam arahan yang mengatakan pembentukan Satgas bertujuan untuk mencegah adanya korban, bagaimana proses evakuasi hingga penyelamatan korban dari bencana. Secara teknis, Pangdam menjelaskan para anggota Satgas terpadu bencana akan mengikuti pelatihan yang difokuskan pada koordinasi dan ketentuan penanggulangan bencana. Selain itu, masing-masing Satgas akan dilatih untuk kerjasama, guna mengurangi korban sebelum terjadi bencana. Jadi latihan ini yang pertama, yang kita utamakan ini koordinasi. Karena kita dari dinas dan satuan yang berbeda dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga ini perlu koordinasi. Koordinasi nanti kita awal ini kita akan berikan dulu penjelasan bagi peserta, itu ketentuan-ketentuan bagaimana kita menanggulangi bencana. Itu secara umum. Secara umum kita lakukan itu dulu supaya semua stakeholder yang sudah tergabung ini pahami dulu. Kemudian yang kedua, masing-masing Satgas atau masing-masing bagian ini mengambil satuannya masing-masing, kemudian bagaimana dia kerjasama dengan satuannya baik. Saya pikir ini sesuatu hal yang memang secara teori mudah, tetapi dalam koordinasi ini kan sering sulit. Sehingga ini yang kita harus matangkan, sehingga kita semua mengharapkan tidak ada bencana. Tetapi kalau itu terjadi, mau kemana kita koordinasi, kepada siapa kita harus koordinasi, itu yang perlu kita latihkan. Tapi yang saya sendiri mengharapkan begini, kita harus pahami bahwa bencana ini kita tidak mengharapkan, tapi itu kalau terjadi kita harus siap. Yang pertama, kalau kita sebagai korban, apa yang harus kita lakukan? Ini upaya-upaya untuk mengurangi korban, korban jiwa maupun korban harta benda. Sebelumnya, Kapolda Papua Barat, berikian polisi Rudolf Albert Roja, dalam arahannya mengatakan, ini merupakan langkah pertama dan pengalaman berharga sudah menghadapi bencana alam nanti. Kapolda menegaskan, pada pelatihan terpadu penanggulangan bencana, para peserta diwajibkan untuk mengikutinya dengan baik. Ia berharap pelatihan tersebut akan berkelanjutan hingga ke kabupaten dan kota di Papua Barat. Tujuannya, masyarakat mendapat pembelajaran dan sosialisasi mengenai proses penanggulangan bencana. Kiranya, rakan-rakan, saudara-saudara yang akan melaksanakan latihan, tolong supaya latihkan, berlatih dengan sesungguh-sungguh, karena itu adalah bekal yang paling utama yang akan kita hadapi apabila terjadi bencanaan. Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan, ulangi apel latihan terpadu, kemudian mungkin ada gelar posko, gelar di posko, latihan TFG, sampai latihan berganda berkait dengan bencana alam itu, saya berharap berkenakan peserta pelatihan laksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Gubernur Papua Barat, Domingos Manejan, juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tim Satgas Bencana ini. Pasalnya di Papua Barat, ada beberapa titik lokasi rawan bencana, seperti pada daerah lereng gunung dan pantai, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara tidak teratur, menyebabkan sering terjadi bencana alam seperti longsor. Ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan dan di pesisir pantai. Perkembangan situasi kondisi, apa alam kita yang perlu kita jaga, kita lestarikan, tapi juga di satu sisi menimbulkan bencana, baik itu tanah longsor, banjir, ataupun tsunami, tetapi juga ada daerah kita yang juga rawan bencana gempa bumi, tetapi juga tsunami. Dan dari panglima, 18 kasuari telah mengambil peran dan mengundang kita semua untuk mengikuti latihan terpadu penanggulangan bencana alam tahun 2018. Yang kita mendukung, kita mendukung artinya sesuai dengan tanggung jawab kemenangan yang ada. Seperti diketahui, ada 8 satgas yang dibentuk, yakni satgas mako, satgas penerangan, satgas evakuasi, satgas kesehatan, satgas perbekalan dan angkutan, satgas komunikasi elektronika, satgas pasokan reaksi cepat penanggulangan bencana, dan satgas yeni, yang terdiri dari unsur Teknik Polri, BPBD, SAR, Kesehatan, dan Insan Pers. Jeffrey Batimuri mengabarkan. Terima kasih.